Shalom teman-teman, selamat sore, saya percaya teman-teman di rumah masih semangat, masih sehat-sehat, masih suka cita selalu dan menantikan ibadah kita hari ini. Karena itu saya mengajak teman-teman semua, mari ambil posisi kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami ucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, kami mau meninggikan namamu, kami mau memuji engkau Tuhan, biar puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu, haleluya. Saya mengajak teman-teman untuk yang di rumah boleh sama-sama kita memuji Tuhan, boleh tepuk tangan, boleh melompat, pasti kalian punya kerinduan untuk melompat bersama, amin. Karena kami juga disini rindu ya, lindah, yes. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan, dalam lembah kegelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetan. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutirku dasyat. Karena dia yang bekerja, bukanlah ku agak-gaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetan. Yesus Tuhan, engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan imanku Iman ku tak perlu besar Cukup sebutin pun dasyat Karena dia yang bekerja Bukanlah ku hanya beraku Ku tak beraku Ku tak gantar, semua musuh gemetan Semua, semua musuh gemetan Yesus Tuhan, engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku, datang menjadi kuatmu Sekarang, aku selalu kan meninggikanmu Kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku, datang menjadi kuatmu Sekarang, aku selalu kan meninggikanmu Kesetiaanmu besar, di dalamku Kesetiaanmu besar, di dalamku Yes, haleluya Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Segala puji, hormat hanya bagimu Tuhan Mari sama-sama kita siapkan hati kita Kita mau masuk lebih semuanya Biar kita jadikan Tuhan kita Yang terutama dalam hidup kita Biar Yesus saja Yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Yang terutama di dalam hidup ini Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya, haleluya Saya mencinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya Saya mencinta Yesus Kau yang terutama Tuhan Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Kami mau nyatakan kau yang terutama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Memuliakan namanya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Kami mau mencintaimu Tuhan Saya mau cinta Yesus Dengan segenap hati kami Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Ini kerinduan kami Tuhan Ini kerinduan kami Yesus Kami mau mencintaimu lebih dan lebih lagi Kami mau lebih dan lebih lagi dekat padamu Yesus Kami mau melekat padamu Tuhan Oh Yesus ini janji kami Tuhan Haleluya Ini pujian kami Yesus Haleluya Kami semua kau cinta Kami agungkan namu Sebab kau yang terutama Kau yang terbesar Kau yang terhenti Yesus Yesus Tuhan Yesus Yesus Kau lah raja segala saja Haleluya 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 Tuhan Oh Bapak 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 Kami semua kau cinta Kami agungkan namu Yesus Bapak 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 With all of my heart and all of my soul I love you, I love to worship you With all of my heart and all of my soul I love you, I love to worship you I love you, I love you I love you, I love you Hi teman-teman, masih betah di rumah Sayang sekali ya liburan kali ini Teman-teman yang ada di SMP dan SMA gak bisa menikmati liburan jalan-jalan harus di rumah aja Nah perubahan gaya hidup akibat pandemi ini kan buat kita harus belajar di rumah terus juga bekerja dari rumah Nah ini mengerjakan segala sesuatu dari rumah tentunya butuh kedisiplinan dan juga butuh pengaturan waktu yang baik, butuh pengaturan prioritas Apalagi kalau di sekolah kan jadwal sudah jelas Kita tahu hari ini oh hari ini ada mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Kita tahu jam-jamnya juga sudah diatur dari sekolah sudah ada jadwal Tapi kalau di rumah kan kadang tiba-tiba guru dari mata pelajaran ini belum jadwal ngajar kok tiba-tiba sudah kasih tugas ya sudah tiba-tiba kasih ulangan Tiba-tiba jam satu bilang harus bikin tugas dikumpul satu jam lagi kadang buat kita jadi kelabakan Nah belajar dari rumah, bekerja dari rumah itu butuh kita harus disiplin, butuh kita harus ngatur waktu dengan baik, butuh ngatur prioritas Nah hari ini saya akan bahas tentang prioritas bagaimana kita manage your priority, bagaimana kita mengatur prioritas kita Kalau kita bicara ngomong soal prioritas, prioritas itu apa sih? Prioritas itu adalah sesuatu yang diutamakan Sesuatu yang lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada yang lain Kalau di dunia perbankan katanya ada istilah nasabah prioritas Saya bilang katanya soalnya gak punya pengalaman sih, cuma denger-dengar Nanti kalau saya sudah jadi nasabah prioritas saya kasih konfirmasi deh pastinya seperti apa nasabah prioritas Katanya kalau nasabah prioritas mereka itu bisa kalau mau setor uang di bank ada jalur khusus Terus mereka juga dapat fasilitas-fasilitas tertentu gitu untuk mereka karena mereka diprioritaskan Mereka didahulukan, mereka diutamakan Nah sekarang kalau kita mau manage priority kita bagaimana caranya? Nah kalau misalnya dapat tugas nih kita mau ngatur mana yang penting mana yang tidak Nah kalau kita bandingkan belajar sama main game lebih penting yang mana? Ayo belajar kerja tugas dari guru sama nonton TV atau nonton Youtube mana yang lebih penting? Nah waktu kita harus mengatur prioritas kalau misalnya tugas ya Misalnya contoh kalian dapat tiga tugas nih barengan Ada tugas bahasa Inggris, tugas matematika, tugas seni musik Terus bingung nih gimana cara ngaturnya? Mana yang mesti dikerja duluan? Nah yang pertama bisa kalian pilih dari kapan tugas itu akan dikumpul Jadi yang paling cepat batas waktu pengumpulannya tentunya itu yang duluan dikerjakan Kalau misalnya matematika akan dikumpul hari itu Ya kerjakan dulu yang tugas matematika Yang nanti belakangan dikumpul baru kita kerjakan kemudian Tapi juga jangan nanti kerja satu jam sebelum batas waktu pengumpulan baru cepat-cepat kerja Kan kalau mepet juga waktunya jadinya kerjanya gak maksimal Nah kalau misalnya Tapi kalau gimana kalau misalnya batas waktunya bersamaan nih Cara ngaturnya gimana? Mungkin kalau batas waktunya bersamaan Bisa diatur yang mana yang paling mudah dikerjakan duluan Contoh ya kayak tadi matematika, bahasa Inggris, seni musik Kalian pilih nih diantara tiga tugas ini yang mana yang paling mudah buat kalian Tiap orang kan beda-beda Kalau buat saya pasti saya akan kerjakan tugas bahasa Inggris duluan Karena saya akan anggap karena buat saya tugas bahasa Inggris itu yang paling mudah Dan tugas matematika yang paling sulit Nah jadi supaya waktunya bisa teratur dengan baik Nah seperti tadi juga kalau sudah bicara soal mengatur prioritas Itu berhubungan erat dengan masalah waktu Jadi hal kedua yang akan kita bicarakan adalah tentang manage your time Kalau kita bicara tentang waktu Maka ada dua hal fakta penting tentang waktu Yang pertama We all have 24 hours Seven days a week Kita semua dapat jatah waktu 24 jam sehari Gak ada itu karena gara-gara ganteng atau gara-gara dia cantik Terus dia dapat jatah 26 jam sehari Gak ada semua rata dapat 24 jam sehari Jadi kita harus ngatur Jatah waktunya semua sama Fakta kedua tentang waktu adalah Time loss cannot be regained Waktu yang sudah berlalu gak bisa diulangi lagi Kalau kayak penjual bakso Yang sudah lewat dari rumahnya kita Masih bisa dipanggil lagi Bang 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 Dia bisa balik Tapi kalau waktu gak bisa kita balik Panggil gitu Panggil untuk kembali itu gak bisa Kalau dia sudah berlalu ya berlalu Sekarang kita sudah 13 tahun Gak mungkin bisa kembali lagi ke waktu kita umur 2 tahun Makanya kalau kita harus benar-benar belajar menghargai waktu Dengan kita berada di rumah Harus tinggal di rumah Gak bisa jalan-jalan Gak bisa ke mall Gak bisa nongkrong sama teman Seharian waktu kita di rumah itu apa saja yang kita lakukan Apa hanya seharian saja pegang hp Nongkrongin hp Nongkrongin media sosial Apa itu yang akan kita lakukan Pada akhir Pada akhirnya kan Kita harus tetap naik kelas Pada akhirnya kita harus tetap menghadapi ujian Mau gak mau kita kan gak bisa Apa kembali gitu Jadi SMP terus Kelas 3 terus Harus naik SMA Yang SMA harus masuk kuliah Jadi kalau kalian menyanyiakan Waktu kalian yang seharusnya belajar Kalian gak perguna belajar sendiri Kalian gak pergunakan dengan baik Pilihannya ada pada kalian Kalian yang harus tentukan Apa yang akan kalian lakukan dengan waktu kalian Kebiasaan Mengatur prioritas Dan mengatur waktu dengan baik Sejak masa muda Pada akhirnya akan bermanfaat Waktu kita Dewasa Waktu kita nanti harus terjun di dunia kerja Jangan pikir Ah saya kan perempuan Nanti besok-besok Paling cuma Jadi ibu rumah tangga Siapa bilang ibu rumah tangga Gak perlu Bisa pintar ngatur waktu Justru ibu rumah tangga punya pekerjaan Paling banyak untuk ngatur waktu Ngatur prioritas Apa yang harus duluan dikerjakan Itu butuh keterampilan seperti itu juga Makanya biasakan dari sejak muda Untuk mengatur prioritas Mengatur waktu dengan baik Nah kalau kita bicara tentang Kita tadi sudah bahas tentang Prioritas dalam keseharian Kegiatan kita Nah bagaimana dengan Prioritas dalam hidup Apa yang harus kita utamakan Dalam hidup kita Apa prioritas utama dalam hidup kita Nah ayo kita sama-sama belajar Dari kehidupan Yesus Saya akan bacakan dari Kita baca sama-sama Dari Yohannes pasal 4 ayat 34 Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Nah Yesus katakan disini bahwa Prioritas utama dalam kehidupannya adalah Untuk melakukan kehendak Bapak Dalam kisah Yohannes pasal 4 ini Waktu Yesus mengatakan kalimat ini Yesus itu sedang duduk di pinggir sungai Yesus sedang duduk di pinggir sumur Dia sedang menunggu murid-muridnya Yang pergi cari makanan Ya waktu itu kan belum ada grab food Belum ada go food Jadi gak bisa ngeorder Muridnya harus pergi ke kota Membeli makanan Yesus sedang tunggu mereka Nah jadi Yesus dalam keadaan lapar Tapi waktu murid-muridnya datang Panggilnya Tuhan Yesus Ini sudah ada makanan Sudah beli nih Tadi ada restoran paling ini Paling terkenal di kota itu Sudah beli makanan ini Tapi Yesus berkata pada mereka bahwa Makananku ialah melakukan kehendak dia Yang mengutus aku Berarti melakukan kehendak Bapak Buat Yesus itu lebih penting Daripada kebutuhan fisiknya Kita baca satu ayat lagi ya Nah waktu itu juga ada di Matius fasal 4 ayat 4 Waktu itu Yesus sedang dicobai oleh iblis Dan dia disuruh Iblis bilang Waktu itu Yesus sudah lapar Terus iblis bilang sama dia Kamu kan punya kuasa Tuh ada batu Ubah aja jadi roti Nanti kan kamu kenyang gitu islahnya Tapi Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Itu di Matius 4 ayat 4 Jadi buat Yesus Kebutuhan fisik itu Tidak seberapa penting Dibandingkan melakukan prioritas utama dalam hidupnya Itu adalah melakukan kehendak Tuhan Melakukan kehendak Bapak Nah jadi Menaati Bapak itu adalah prioritas utama Yesus Bahkan ketaatan Yesus itu dikatakan taat sampai mati Kita baca di Filipi fasal 2 ayat 8 sampai 9 ya Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Ketaatan Yesus itu Itu benar-benar sampai dia taat sampai mati di kayu salib Dia melakukan apa yang jadi kehendak Bapak dalam hidupnya Dia tidak tergoyahkan Bahkan ketika ada tantangan Ada godaan untuk menyerah Ada godaan untuk Apa untuk minta Untuk Tuhan Gak usah deh saya lakukan ini Bapak gak usah aku lakukan ini Ini terlalu berat Tapi Yesus belajar untuk taat Itu sebabnya dikatakan dia dimuliakan Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita Memuliakan nama Tuhan Jadi apa yang kita Ketaatan kita itu akan terbayarkan Istilahnya Itu it's worth it Itu berharga untuk taat kepada Tuhan Mungkin ketaatan kita gak perlu membuat kita sampai mati Bahkan mungkin gak akan membuat kita sampai mati di kayu salib Mungkin ada beberapa orang yang Yang berada di tempat-tempat yang lain Yang ada di negara lain Yang harus mengalami Sampai mereka harus membayar ketaatan mereka dengan kematian Tapi mungkin yang dituntut dari kita Ketaatan kita dalam mengutamakan Tuhan Itu mungkin hanya waktu pagi hari Kita bangun Baru bangun Aplikasi pertama yang kita buka Adalah aplikasi Alkitab Dan bukan Instagram atau Whatsapp Itu mungkin ketaatan yang dituntut dari kita Mungkin juga ketaatan yang dituntut dari kita Itu cuma mematikan HP selama satu jam Supaya kita punya waktu untuk berdoa Untuk benar-benar berkomunikasi dengan Bapak Ketaatan yang dituntut dari kita itu gak apa ya Bukan hal yang aneh-aneh Bukan disuruh kita Oh kamu mesti pergi ke negara lain Kamu harus pergi ke suku terpencil Untuk memberitakan kabar baik Ya mungkin saya tahu ada orang-orang tertentu yang mungkin diminta untuk melakukan hal itu Dan saya bersyukur ada orang-orang yang dipanggil untuk melakukan itu Tapi untuk kehidupan kita sehari-hari Yang Tuhan tuntut dari kita hanya ketaatan untuk melakukan hal-hal sederhana dalam hidup kita Makanya kita bersedia atau tidak Benarkah kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain Ataukah mungkin HP kita lebih berharga Mungkin media sosial kita lebih berharga Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita anggap lebih berharga dari Tuhan Mari kita sama-sama belajar untuk memprioritaskan Tuhan Menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita Dan belajar taat untuk membangun hubungan dengan Tuhan Belajar taat dengan apa yang Tuhan perintahkan Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini Kiranya Engkau memberi kami hati yang taat Beri kami hati yang lebut Tuhan untuk menaati setiap apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami Mungkin yang Engkau tuntut dari kehidupan kami bukanlah hal-hal yang berat untuk kami lakukan Mungkin hal-hal itu hanya hal-hal sederhana dalam keseharian kami Tapi kiranya biar Engkau menolong setiap kami Tuhan Untuk kami benar-benar menaati firman-Mu Benar-benar mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak biar kiranya Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengar firman pada hari ini Biar kiranya roh kudusmu yang bekerja dalam kehidupan mereka Biar kiranya Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan Engkau berkati keluarga mereka Engkau berkati studi mereka Engkau berkati pekerjaan mereka Dan kiranya tanganmu ada dalam kehidupan mereka Terima kasih Bapak Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tanganmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya